Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Di video aku kali ini Mau memberikan resep Ikan baung bumbu iris Yang sehat tanpa glestrol Ya tonton video aku Sampai selesai bagaimana cara dan langkahnya Happy cooking Bahan yang pertama-tama teman-teman harus siapkan Nah ini Ikan Nah ini namanya Ikan baung ya teman-teman Nah ini sudah Aku bersihkan Sudah dipotong Nah ini Juga ada telur-telurnya ya teman-teman Aku belinya Tiga ekor itu beratnya Sekitar 700 gram ya teman-teman Nah ini Hampir ketiga-tiganya bertelur ya teman-teman Nah ini Kepalanya aku belah dua aja seperti ini Nah kalau teman-teman Mau potongnya lebih dikecilkan lagi Juga bisa Pokoknya bebas ya teman-teman Nah selanjutnya Aku mau operasiin jeruk Jeruk nipis satu buah aja Nah ini Diulak-balik aja Seperti ini ya teman-teman Nah biar jeruknya merata Nah selanjutnya Aku tambahkan garam Ini sekitar Setengah sendok teh ya teman-teman Nah kita bolak-balik aja Seperti ini Nah untuk bahan-bahan selanjutnya Nah disini Untuk bumbu irisnya Aku siapkan Tiga siung bawang merah Nah ini dibutuh Diiris Nah ini Diiris Tipis-tipis aja Selanjutnya Bawang putih Nah ini juga Aku iris tipis-tipis Pakainya dua siung ya teman-teman Kalau teman-teman Mau dibih bisa Tiga, empat Juga boleh Menyesuaikan aja Berapa banyak yang Ikan mau dimasak Nah selanjutnya Dua bonggol Lengkuas Nah ini Iris tipis juga Kalau teman-teman Mau digeprek Juga bisa Jahe Seluas Sejari aja Teman-teman Selanjutnya Kunyit Nah disini Aku lumayan banyak Pemakaian kunyit Nah ini Ada Yang besar Juga satu Sejempol Nah ini Yang kecil-kecil Juga ada Dua Juga ada Enam Ruas jari ya teman-teman Kayak ini Aku potong Nah ini juga Aku iris Tipis-tipis Kalau teman-teman Punya kunyitnya Yang besar Seruas jari Cukup Pakainya Dua atau Tiga aja Nah sedikit Kencur ya Teman-teman Sedikit aja Gak perlu Banyak-banyak Ini Serai Satu batang Nah ini Nanti Digeprek aja Ya teman-teman Nah dibalas Seperti ini Juga bisa Oke Nah disini Nah disini Aku gunakan Seledri Nah daun seledri Aku potong Besar-besar aja Seperti ini ya teman-teman Yang bagian daunnya Yang bagian batangnya Boleh teman-teman Iris Tipis-tipis aja Selanjutnya Satu batang Daun bawang Nah ini Potong Seperti ini juga Tidak besar Tidak juga Kecil Kalau teman-teman Mau diiris serong Juga bisa Tiga lembar Daun salam Oke Selanjutnya Sisihkan Langkah selanjutnya Teman-teman Siapkan wajan Nah Isi air Masih cukupnya Ini Kita buat Menu yang berbuah Ya teman-teman Jadi Lumayan Banyak Airnya Sesuai dengan Selera Teman-teman Disini Teman-teman Masukkan Serainya Bawang Bawang Merah Nah Semua Ini Bumbu-bumbu Yang Kecuali Yang tidak Dimasukkan Daun seledri Sama Daun bawang Daun salam Itu Yang terakhir Ya teman-teman Nah Yang seperti ini Kita masukkan Aja Nah kita Didihkan dulu Airnya Setelah itu Nanti Baru Teman-teman Masukkan Ikannya Kita didihkan dulu Teman-teman Nah kita tutup Wajannya Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman Buka tutupnya Nah ini Sudah mendidih Seperti ini Oke Selanjutnya Teman-teman Bisa Masukkan Ikannya Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman Masukkan Kaldu Bubuk Secukupnya Nah biar ada Rasa gurih-gurihnya Disini aku tambahkan Mecin Secukupnya Garam Setengah sendok teh Nanti Terakhirnya Kita koreksi Rasa dulu Ya teman-teman Oke Nah seperti ini aja Tidak terlalu Diaduk-aduk Ya teman-teman Nah kalau Sering-sering diaduk Takutnya Ya telurnya pecah Nah ikannya juga Hancur Kita tunggu Sampai mendidih Nah kita tutup lagi Ya teman-teman Nah ini Ikut teman-teman Nah kita buka Tutupnya Oke seperti ini Nah ini Sudah matang Ya teman-teman Nah itu ikannya Oke selanjutnya Aku mau koreksi Rasa dulu Oke sepertinya Kurang garam Teman-teman Ini aku tambah Garam sedikit lagi Oke yang terakhir Teman-teman Masukkan Daun bawang Daun salam Daun salam Daun seledih Kurang lebih Begini hasilnya Teman-teman Ikannya enak Lembut Tidak anjir Kuahnya gurih Pokoknya mantul Silahkan teman-teman Coba di rumah Resep yang aku bagikan Ya Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu channel ini Agar terus berkembang Dan aku lebih semangat lagi Dengan cara Subscribe Like, Comment Dan nyalakan Lombang loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih